4. Stadium Ambrien yang harus Anda tahu Ambrien atau wasir adalah benjolan di dalam dan di sekitar anus. Biasanya kondisi ini menjadi lebih baik sendiri setelah beberapa hari. Benjolan wasir ini biasanya disebabkan oleh bengkaknya pembuluh darah yang berada di sekitar area anus karena beberapa hal. Misalnya seperti kegemukan, masa kehamilan, maupun terlalu mengejan saat buang air besar. Baik laki-laki maupun perempuan dapat mengalami penyakit ambrien yang sama. Berikut beberapa ciri-ciri penyakit ambrien antara lain. Ada darah saat buang air besar. Muncul benjolan di area anus dengan rasa nyeri. Bengkak di area anus. Timbul rasa gatal dan iritasi pada area sekitar rektum. Darah yang muncul bersamaan saat buang air besar biasanya memiliki warna yang merah terang. Meski bukan kondisi medis yang berat tetapi wasir bisa mengganggu hidup penderitanya. Penyakit ini ditandai dengan rasa sakit terutama ketika buang air besar. Pola makan kurang serat bisa memperparah kondisi wasir sehingga berkembang ke stadium lanjut. Stadium 1 mulai terjadi pembesaran vena di anus. Ukurannya masih kecil sehingga biasanya belum menimbulkan gejala apapun. Baru bisa terdeteksi ketika diperiksa dengan endoskopi. Namun terkadang sudah mulai menimbulkan rasa tidak nyaman saat buang air besar BAB. Stadium 2 pembesaran vena sudah mulai dapat terabah. Bisa keluar dari anus dan masuk kembali secara spontan namun belum ada pendarahan. Terkadang terjadi infeksi yang mengakibatkan rasa panas dan gatal di anus. Kemungkinan rasa panas meningkat saat duduk terlalu lama dan BAB. Stadium 3 pembesaran vena lebih sering keluar dari anus. Bahkan sudah tidak mampu dimasukkan kembali secara spontan. Maka untuk memasukkannya diperlukan bantuan jari. Dapat menimbulkan rasa panas saat duduk terlalu lama ataupun BAB. Saat terjadi kontraksi, vena yang membesar bisa pecah dan menimbulkan pendarahan. Stadium 4 pembesaran vena sudah tidak dapat dimasukkan kembali meskipun dengan bantuan jari. Pendarahan terjadi semakin sering lantaran vena yang semakin membesar. Sehingga mungkin dapat membuat penderitanya kekurangan darah atau penurunan hemoglobin HB. Bagaimana cara mencegah wasir ambien? Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah wasir atau hemoroid. Mengonsumsi makanan yang kaya akan serat. Minum banyak cairan. Jangan mengejan berlebihan. Jangan menunda BAB. Berolah raga. Hindari duduk terlalu lama. Hindari mengangkat benda berat. Jika hamil, tidurlah dengan posisi miring. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!